Kawasan hutan mangrove dikembangkan sebagai ekowisata oleh kelompok nelayan Kecamatan Gumuk Mas Jember yang berada di bawah binaan dinas peternakan, perikanan, dan kelautan atau disperikel Kabupaten Jember. Selain dapat bermain tubing di kawasan ekowisata ini, wisatawan juga dapat mengelilingi kawasan mangrove sehingga mereka dapat melihat lebih dekat ribuan tumbuhan mangrove yang menjadi tempat hidup berbagai jenis biota. Mereka juga dapat mempelajari langsung fungsi dan manfaat hutan mangrove tersebut. Pengembangan ekowisata ini merupakan upaya kelompok nelayan dan disperikel Jember dalam upaya peningkatan perekonomian dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat pesisir. Saya pertama kali baru nyobak tuting, disini memang patuh dicoga. Soalnya disini juga nyampe sana itu tempatnya bagus, terdusip mas. Beda dari tempat-tempat yang lain. Dari Dinas Peternakan Berikanan dan Kelautan mengupayakan agar tercipta sebuah ekowisata disini. Tujuannya juga untuk selain mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya melestarikan mangrove juga agar supaya tercipta ekonomi kreatif di masyarakat ketem disini. Selain tubing di kawasan mangrove, kelompok nelayan di kecamatan Bumuk Mas Jember juga mengembangkan river tubing mengelilingi aliran muara. Dengan river tubing, wisatawan dapat menikmati pemandangan alam dan melihat aktivitas masyarakat pesisir. Dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan.